Oke, baik kita mulai untuk membahas tentang Carlos and Photography. Nah, sebelum memulai, kita akan membuat proyek baru di Android Studio. Silakan dibuka dulu Android Studio proyeknya. Jadi di sini kita mau create new project, kemudian Anda pilih new activity, tekan next. Silakan nama proyeknya Anda isi dengan nama terserah, bebas ya. Di sini saya akan isi dengan Wix9 Material Design, tekan tombol finish. Tunggu beberapa saat hingga proses Gradle-nya selesai. Selanjutnya kita akan membuat new activity sebagai launcher dari app kita. Jadi ini bisa Anda lakukan setelah selesai, Gradle-nya selesai. Klik kanan pada package namenya, new activity, pilih yang empty view activity, beri nama main activity. Jangan lupa launchernya dicentang, tekan finish. Kemudian hal kedua yang kita lakukan adalah kita harus menginabelkan view binding. Caranya menginabelkan view binding itu kita bisa lakukan di build Gradle. Di sini kita tambahkan build features. Kemudian view binding sama dengan true. Di sini saya pakai 34, SDK 34. Tapi kalau Anda mau pakai 33 juga tidak masalah. Tekan tombol sync now, ini akan mengaktifkan view binding kita. Terakhir kita akan menginitialize view binding yang ada di main activity. Oke, double-klik main activity. Di sini saya akan tambahkan private, late init var, binding, activity main binding. Kemudian di sini saya akan create objeknya ya. Jadi initial objeknya maksudnya. Activity main binding.inflate, layout, inflator, dan terakhir set content view-nya kita returnkan binding.root untuk mengembalikan view objek ke set content view. Oke, itu saja yang harus kita lakukan untuk memprepare project pertama kita. Nah, selanjutnya material design sebenarnya tidak hanya untuk Android Studio ya. Tapi bisa untuk platform lain. Misalkan Anda bisa kunjungi Figma ini untuk mendownload template UI untuk material design 3. Misalkan Anda ingin membuat high fidelity prototype di Figma, silakan pakai link tersebut. Di Flutter juga ada komponen material design 3 yang sudah dipakai untuk mengganti timnya Flutter. Jatpak kumpus dan Android sendiri serta web. Ini berbagai macam platform yang bisa dipakai untuk material design. Menerapkan material design. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yakni colors and typography. Jadi warna itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebagai contoh, apakah kalian bisa menyebutkan warna-warna yang ada di brand ini? Contoh Tokopedia. Tokopedia warnanya apa? Nah, kita tahu bahwa Tokopedia itu warnanya hijau. Sedangkan Ovo. Ovo warnanya apa? Ovo warnanya ungu. Beli-beli warnanya biru. Bukalapak warnanya merah magenta gitu ya. Twitter warnanya, Twitter yang dulu warnanya biru muda ya. Tapi karena mereka lakukan rebranding, sekarang menjadi warna hitam. Facebook warnanya biru. Shopee, kita tahu semua warnanya orange. Jadi ini adalah warna-warna brand yang dibahami orang. Dan penting sekali ketika brand itu ditranslate ke dalam publikasi. Saya kasih lihat contoh Commonwealth ya. Jadi di Commonwealth ini, ini adalah bank ya. Yang warna dominannya adalah kuning. Dipatu dengan warna hitam. Anda bisa lihat desain store-nya seperti ini. Dan Anda lihat aplikasinya. Anda lihat aplikasinya akan menggunakan warna-warna dominan seperti hitam dan kuning. Oke, untuk dari icon-nya, dari background kartunya, dari background app-nya, tombol-tombolnya. Nah, ini dipakai untuk warna-warna dominan. Oke, untuk material desain tiga itu memiliki dua warna. Yaitu warna aksen serta warna netral. Oke, warna aksen sendiri ada primary, secondary, tertiary. Sedangkan warna netral ini warna-warna yang biasanya dipakai untuk teks, warna teks. Kemudian warna surface, surface kartu, surface background. Nah, pembahasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Warna primary adalah warna-warna yang dipakai untuk komponen-komponen utama seperti FAB, button yang dominan, active stage, dan sebagainya. Warna secondary adalah warna yang dipakai untuk komponen yang less prominent, yang kurang dominan. Seperti filter chips, button yang bukan yang button utama, dan sebagainya. Warna tertiary adalah warna yang mengkontraskan dengan warna dominan, warna primary dan warna secondary. Jadi warna memberi aksen, membedakan yang lebih kontras daripada dua warna yang pertama, primary key dan secondary. Dan bisa digunakan untuk menciptakan, memfokuskan perhatian pada suatu bagian UI tertentu dan menyeimbangkan warna-warna yang ada. Sedangkan natural color adalah warna yang dipakai untuk surface color seperti warna background, warna teks, warna icon, dan sebagainya. Sebagai contoh yang Anda lihat di sini, surface dim, surface bright, surface container lowest, dan sebagainya. Ini adalah warna-warna netral. Bagaimana cara menyimpan warna di Android Studio, di project Android Anda? Anda lihat di folder rest, di folder less, di folder value, sub-folder value, di situ ada color XML. Di color XML ini tempat kita menyimpan berbagai macam warna yang akan dipakai di aplikasi. Cara pakai warna-warna ini, cara memakainya, Anda bisa lihat ya, ini ada namanya dan ada kode XA-nya. Warna-warna ini dipakai di mana? Warna-warna ini dipakai di file yang namanya team XML. Di dalam team XML, ini Anda bisa lihat, ada berbagai macam komponen yang dipakai oleh UI kalian, color primary, color primary variant, dan sebagainya. Dan Anda lihat komponen tersebut menggunakan warna yang sudah disimpan di color XML. Contoh ya, color primary-nya ini menggunakan purple 500, which is kita simpan di sini sebagai color 500. Kodenya seperti ini. Jadi warnanya disimpan di color XML, penggunaannya ada di dalam team XML. Nah, kita lanjutkan. Untuk team sendiri, ini anggapannya kayak kumpulan CSS begitu lah ya, kalau di web. Dan team sendiri, sejak Oreo ke atas, punya dua jenis team. Yang pertama, teams normal untuk light. Yang kedua adalah teams untuk dark. Untuk versi dark-nya. Anda bisa switch between teams light ataupun teams dark. Nah, teams sendiri, kalian bisa lihat di sini, ada namanya. Setiap team pasti punya nama. Oke. Dan dia punya parent-nya. Parent teams-nya. Parent teams ini anggapannya kayak sekumpulan teams yang sudah ada secara default dan kita tinggal mengadopsi, tidak membuat semuanya dari awal, kita pakai, dan kita hanya ubah-ubah saja yang perlu diubah, yang ada di dalam sini. Anggaplah kayak kalian bikin website, tetapi kalian nggak mau membuat semua CSS untuk website Anda, jadi Anda bisa pakai bootstrap. Oke, Anda pakai bootstrap, lalu hanya bagian-bagian tertentu yang Anda mau bikin custom CSS-nya. Anggaplah sama seperti itu. Kemudian, ini adalah contoh penerapan bagaimana team itu diaplikasikan ke dalam UI. Anda lihat di sini, color primary akan muncul sebagai button, warna background button, warna apa ini, warna title, action bar ya, action bar. Kemudian color on primary adalah warna yang ditaruh di atasnya permukaan primary color dan harus kontras, oleh karena itu di sini pakai putih ya. Anda bisa lihat ungu dan putih, cukup kontras. Bagaimana dengan versi dark-nya? Versi dark-nya itu warna primary-nya adalah versi terang dari shading warna utama yang versi light, warna ungu muda, sedangkan color on primary-nya tidak bisa pakai putih ya. Kenapa? Karena nanti kurang kontras. Sehingga dia di sini contohnya menggunakan warna hitam untuk teks-nya. Kalau Anda ingin menggantang-ganti tampilan, mencoba mempreview tampilan dark dan light-nya, Anda bisa gunakan icon kecil ini di dalam UI Editor di Android Studio untuk melihat versi light dan versi dark-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menginstall material design dan mencoba di proyek kita.